Halo teman-teman, selamat datang kembali di A.S.Anim. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan manga Chen Showman. Kemarin kita sudah selesai membahas manga chapter 40 dan sekarang masuk ke chapter 41. Chapter 41 dengan judul Sebelum Badai. Chapter dibuka dengan adegan Aki yang membuang bungkus rokok ke tong sampah. Aki terlihat sedang bersama Angel Devil. Kemudian Aki mengajak Angel Devil untuk berpatroli. Namun Angel Devil malah terus memakan es krim sambil berkata, Makan es krim sangatlah melelahkan. Aku gak mau kerja lagi hari ini. Mendengar perkataan itu, Aki menjelaskan bahwa saat ini sedang ada ekspedisi khusus yang bisa membuat mereka tahu di mana keberadaan Gun Devil. Dan agar Aki bisa mengikuti ekspedisi itu, dia butuh meningkatkan kembali reputasinya dengan cara mengalahkan iblis yang kuat. Maka dari itu, dia membutuhkan bantuan Angel Devil untuk mencari dan membunuh iblis lebih banyak lagi. Karena sekarang Angel Devil adalah rekan Aki. Mendengar perkataan Aki, Angel Devil meminta Aki untuk menunggunya menghabiskan es krim keempatnya. Aki tersulut emosi dan mengancam akan melaporkan Angel Devil ke atasan kalau dia tidak mau ikut. Karena jika sampai atasan tahu, Angel Devil bisa saja dibunuh seperti iblis-iblis lainnya. Namun Angel Devil tidak menghiraukan perkataan Aki. Malah ia mengatakan daripada dia harus bekerja, mungkin lebih baik dia mati. Selanjutnya, Aki jadi kembali teringat saat Makima menyuruhnya untuk bekerja sama dengan Angel Devil. Saat itu, Aki merasa tidak mungkin bisa akrab dengan iblis. Namun, Makima tetap meyakinkan Aki bahwa dia tidak harus akrab. Aki hanya perlu mencari cara untuk bisa memanfaatkan kekuatan Angel Devil dan mengabaikan sifat malas yang ada pada dirinya. Makima menjelaskan seberapa mengerikannya kekuatan Angel Devil. Saat pertama kali ditemukan, Angel Devil telah membunuh semua penduduk desa tempatnya lahir. Atau lebih tepatnya, dia melenyapkan energi kehidupan mereka dan merubah nyawa para penduduk menjadi senjata. Lebih mengagetkannya lagi bahwa pedang yang dipakai Aki adalah salah satu karya Angel Devil. Pedang itu punya banyak kemampuan spesial seperti memotong hantu yang seharusnya tidak dapat disentuh. Flashback pun berakhir dan terlihat Aki sudah berhasil mengalahkan iblis yang berbentuk seperti babi di sebuah gang. Aki memerintahkan penduduk agar berhati-hati dan tidak menyuntuh darah ataupun daging iblis itu. Tiba-tiba Angel Devil menemukan tubuh sekarat, pemburu iblis yang sudah dimakan oleh iblis babi itu. Tubuh itu meminta untuk segera dibunuh. Lalu Aki memerintahkan Angel Devil untuk membunuhnya. Tetapi Angel Devil menolak. Bagi dirinya yang sebelumnya adalah seorang iblis, melihat manusia yang menderita adalah sebuah kesenangan tersendiri. Mendengar hal itu, Aki langsung tanpa basa-basi menusuk tubuh yang sudah sekarat itu hingga mati. Setelah selesai, Aki berkata pada Angel Devil bahwa dirinya tidak bisa berpura-pura akrab dengannya. Namun Angel Devil tidak peduli dengan perkataan Aki. Panel berpindah memperlihatkan Denji yang kembali datang ke kafe tempat Reis bekerja. Dia berpikir bahwa hatinya hanya milik Makima. Tetapi tubuhnya ingin menemui Reis. Denji duduk dan mengatakan dia ingin makan siang. Reis menggoda Denji dengan berkata bahwa makanan di kafe ini tidak seenak itu sampai Denji datang seminggu berturut-turut. Tetapi Denji mengelak dan mengatakan bahwa makanan di sana itu enak. Denji melihat daftar menu dan memesan kare, es krim, serta nasi goreng. Lalu Reis menawari Denji untuk duduk di sampingnya. Denji bertanya kepada Reis apakah dia tidak mengganggu Reis yang sedang belajar. Reis merespon dengan pertanyaan. Kenapa Denji tidak pergi ke sekolah padahal umurnya masih 16 tahun. Reis bersimpati pada Denji. Karena di usianya yang masih muda, dia malah menjadi pemburu iblis dan tidak mengenyam pendidikan seperti anak-anak di usianya. Reis berkata seharusnya Denji belajar bersamanya. Denji mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa membaca kanji. Dan Reis menguji Denji dengan menulis kanji. Lalu dia menyuruh Denji untuk membacanya. Tetapi ternyata Denji bisa membacanya. Tulisan itu berbunyi zakar. Mengetahui itu, Denji mengatakan Reis adalah orang yang mesum. Tetapi Reis malah memuji Denji yang bisa membaca. Dan Denji menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya kata yang dia tahu. Mengetahui hal itu, Reis menjadi tertawa. Tiba-tiba tanpa berpikir, Denji berkata, Mungkin aku akan senang jika pergi belajar bersamamu. Kemudian Reis merangkul Denji dan mengatakan, Kalau begitu, kenapa malam ini kita tidak berangkat bareng saja. Denji gagal dan langsung mengiakan ajakan Reis. Panel berpindah di suatu tempat. Di sana terlihat seorang pria setengah telanjang yang sedang terluka melihat ke bawah wastafel yang berisi air. Dia sedang berbicara dengan Iblis Topan. Dia bertanya kepada Iblis Topan, Kenapa para Iblis sangat menginginkan hati Iblis Gergaji? Tetapi Iblis Topan tidak menjawabnya dan berkata bahwa dia tidak perlu tahu. Dia menegaskan pria itu seharusnya fokus untuk menyelesaikan kontraknya, karena setelah kontraknya selesai, pria itu berhak menggunakan kekuatan Iblis Topan selama seumur hidup. Lalu Iblis Topan memperingatkan pria itu untuk berhati-hati, karena Iblis Gergaji telah banyak membunuh para Iblis. Pria itu malah mengecek para Iblis. Dia berkata bahwa hal itu bisa terjadi karena Iblis tidak terlalu pintar. Lalu pria itu juga bercerita bahwa dulu dia pernah membunuh seorang pembunuh Iblis Cina. Pemburu itu dikenal kejam dan dingin ketika berbicara tentang pemburuan Iblis. Iblis Topan menanyakan bagaimana cara pria itu membunuh pemburu Iblis Cina. Lalu pria itu menjelaskan bahwa dia menculik anak dan istrinya, menguliti mereka dan menunjukkan kulit itu kepadanya. Setelah itu sang pemburu terlihat seperti domba yang siap untuk disembeli. Lalu pada panel terakhir itu terlihat wajah Denji dan Dress. mungkin akan terjadi sesuatu kepada mereka.